Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Artis Baim Wong mengajukan pendaftaran merek Cita Yang Fashion Week ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM. Pendaftaran tersebut diajukan melalui PT Tiger Wong Entertainment, bisnis hiburan milik Baim pada 20 Juli 2022 melalui nomor JID 2022-052181. Dikutip dari Kompas.com, perusahaan Tiger Wong ini beralamatkan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam pendaftaran itu nantinya Cita Yang Fashion Week akan masuk dalam hiburan yang bersifat peragaan busana. Disebutkan pula, mereka akan menjadikan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi perusahaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran peragaan busana dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan. Selain itu juga pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan, perencanaan pesta atau hiburan untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan. Selain Baim, Cita Yang Fashion Week juga didaftarkan oleh Indigo Aditya Nugroho. Sejumlah warganet mengecam pendaftaran Cita Yang Fashion Week yang dilakukan oleh Baim dan Indigo. Beberapa pihak menilai mereka tidak berhak atas ikon nama tersebut karena hal itu dicetuskan oleh komunitas. Bahkan hal itu disebut tidak hanya malu, seraka dan mengambil alih keasikan masyarakat kalangan bawah. Create by the poor stone by the wrist, tulis warganet. Gubernur Jawa Barat, Irwan Kamil, juga ikut memberikan komentar terkait pendaftaran merek Cita Yang Fashion Week yang diajukan Baim Wong. Ridwan Kamil menasehati Baim bahwa tidak semua harus dilihat secara komersial. Nasihat ini disampaikan Ridwan Kamil melalui akun Instagramnya at Ridwan Kamil Senin 25 Juli 2022. Menurutnya, Cita Yang Fashion Week adalah gerakan organik dari masyarakat akar rumput. Dia menjelaskan bahwa tujuan Cita Yang Fashion Week akan hilang jika diformalkan. Oleh karena itu, dia menyarankan agar gerakan ini tetap menjadi fashion jalanan. Pria yang juga sudah menjajal catwalk Cita Yang Fashion Week ini menyarankan agar negara tak ikut campur terlalu jauh. Tidak pula perlu komunitas lain ikut mengatur. Ridwan Kamil memuji kehebatan Baim dan Paula, namun dia menyarankan agar pendaftaran haki atas Cita Yang Fashion Week dicabur. Berani daftarkan Cita Yang Fashion Week ke PDKI, Baim Wong langsung panen hujatan. Artis Baim Wong mengajukan pendaftaran merek Cita Yang Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM. Pendaftaran tersebut diajukan melalui PT Tiger Wong Entertainment bisnis hiburan milik Baim pada 20 Juli 2022 melalui nomor JID 2022-052181. Dilansir dari Kompas.com, perusahaan Tiger Wong ini berlalamatkan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam pendaftarannya itu nantinya, Cita Yang Fashion Week akan masuk dalam hiburan yang bersifat peragaan busana. Disebutkan pula, mereka akan menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode. Selain itu juga pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan, perencanaan pesta atau hiburan untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan. Selain Baim, Cita Yang Fashion Week juga didaftarkan oleh Indigo Aditya Nugroho. Sejumlah warganet mengecam pendaftaran Cita Yang Fashion Week yang dilakukan oleh Baim dan Indigo. Beberapa pihak menilai mereka tidak berhak atas ikon tersebut karena hal itu dicetuskan oleh komunitas. Bahkan hal itu tersebut tidak punya malu, serakah dan mengambil alih keasikan masyarakat dalam kalangan bawah. Koordinator Humas Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dan HAM, Irma Mariana, mengatakan proses untuk mengantongi merek tersebut memerlukan proses lama. Selain itu, pengajuan itu akan dilihat juga dari persyaratan yang harus dipengenuhi oleh pengaju. Lebih lanjut, kata Irma, DJKI Kemenkum HAM akan melakukan pemeriksaan formalitas pada permohonan merek yang diajukan. Apabila syaratnya lengkap, maka hasilnya akan diumumkan dalam waktu dua bulan. Jika tidak ada keberatan, Kemenkum HAM akan melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu 150 hari kerja dan jika disetujui, akan didaftarkan untuk kemudian mendapatkan sertifikat.